Ini adalah salah satu alasan mengapa kapal selam KNI Manggala belum bisa dievakuasi sampai sekarang walaupun titiknya sudah diketahui. Jadi di video ini memperlihatkan bagaimana mengerikannya tekanan air laut itu guys. Kalian bisa lihat pengaruh tekanan terhadap botol yang dimasukkan ke dalam laut ini dan lihat tuh, botolnya langsung remuk seperti ini padahal kedalamannya ini baru 30 meter. Sedangkan kedalaman dari kapal selam KNI Manggala itu sendiri diperkirakan 850 meter di bawah laut guys, dibastikan tekanannya itu jauh-jauh lebih kuat guys. Dan faktanya yang perlu kalian ketahui, manusia sendiri cuma bisa menjelam sedalam 40 meter, kalau lebih dari itu gendang telinganya itu bisa pecah, jadi mereka itu harus menggunakan alat-alat tertentu lagi. Dan yang mengerikannya lagi, kalau kalian menjelam di bawah laut itu terlalu lama dan terlalu dalam, kalian bisa terkena penyakit dekompresi ini. Penyakit ini sangat mengerikan, yang bisa menyebabkan paling parahnya itu orang bisa langsung meninggal guys. Yang intinya adalah kalau kalian menjelam di bawah laut itu, kalian harus bertahap untuk naik ke atas daratan. Dan kalian bisa bayangin ini tingkatannya guys, 24 jam saja 98% sudah pasti terkena penyakit ini, apalagi 3 hari. Ini adalah video ilustrasi perjalanan kapal selam KNI Manggala menuju 850 meter di bawah dasar laut guys. Jadi pada umumnya manusia itu maksimum hanya bisa menyelam 40 meter ke dasar lautan menggunakan tabung oksigen, karena kalau lebih dari itu bisa merusak gendang telinga guys. Di kedalaman 60-70 meter, kalian bisa melihat habitat dari Paus Orca dan Paus Hugh guys. Kemudian di kedalaman 100 meter di bawah laut itu, kalian bisa melihat giant octopus seperti ini. Dan menuju lebih dasar lagi, di kedalaman 200 meter, cahaya matahari itu sudah sangat sulit sekali menembus dasar lautan guys. Kemudian di kedalaman 300 meter, kalian bisa melihat spider crate atau kepiting raksasa seperti ini guys, jadi besar banget. Kemudian di kedalaman 500-600 meter di bawah dasar laut, kalian bisa melihat Paus Biru yang sangat besar seperti ini guys. Kemudian menuju 850 meter di bawah dasar laut guys, ini tempat tenggelamnya KRI Nanggala itu sendiri, ini setingkat dengan gedung pencakar langit. Nah jadi bisa kalian bayangin sebelah padalamnya guys, untuk video lengkapnya langsung cek di Instagram. Guys, kalian pasti lagi sering banget denger istilah On Eternal Patrol ini ya. Nah buat kalian yang gak tau artinya apa, dan sejarahnya bagaimana, bakal gue jelasin di video ini nih. Jadi memang istilah On Eternal Patrol itu trending karena tenggelamnya KRI Nanggala 402, tapi istilah ini bukan istilah asal sebut loh. Nah memang trending kata-kata ini bermula di Twitter, dimana udah ditweet banyak banget tuh, sampai 100 ribu orang yang udah ngetweet On Eternal Patrol dan trending nomor 7 di Twitter guys. Memang penggunaan istilah ini sendiri sudah digunakan sejak masa Perang Dunia Kedua, pada masa itu penggunaan kapaslam seperti ini sudah digunakan oleh sekutu dan Jerman juga. Pada masa itu armada ini disebut dengan istilah patrol yang bertugas untuk menyebar dan mengintai kapal-kapal musuh guys. Nah kalau misalnya sebuah kapaslam ini sedang melakukan tugasnya, dia itu disebut dengan On Patrol atau sedang berpatroli guys. Tapi kalau misalnya kapaslam ini sedang mengikuti perang, dia itu disebut dengan War Patrol atau Patroli Perang. Tapi kalau misalnya kapaslam ini tidak pernah kembali, disebut dengan On Eternal Patrol atau berpatroli selamanya guys. Nah kalau misalnya sebuah kapaslam sudah mendapatkan istilah ini, ini adalah misi terakhir untuk mereka yang sangat terhormat guys. Tenggelamnya kapaslam KRI Nanggalan 402 bukanlah insiden pertama dari kapaslam yang pernah tenggelam guys. Di India juga pernah terjadi. Jadi tenggelamnya kapaslam milik India itu bahkan terjadinya itu di dermaga guys. Kapaslam ini yang harusnya bisa menyelam sedalam 300 meter itu malah tenggelam di dermaga sedalam 15 meter. Insiden ini bermula dimana kapaslam milik India itu diparkirkan pada malam hari di dermaganya itu dan tiba-tiba terjadi kesalahan teknis dan terjadi ledakan guys. Ledakan itu diperkirakan berasal dari misil yang dibawa oleh kapaslam tersebut yang berada di bagian bawah dan depan ini guys. Tiba-tiba meledak begitu saja. Dan ketika meledak menciptakan ledakan yang cukup besar membuat dermaga dari India ini terbakar hebat dan kapaslam ini menjadi tenggelam sedalam 15 meter guys. Dari kejadian ini, 18 kru dari kapaslam tersebut harus meninggal dunia dan tidak bisa diselamatkan. Sedangkan kapaslam tersebut harus tenggelam sedalam 15 meter. Dan gak main-main, kapaslam yang tenggelam sedalam 15 meter itu baru bisa jangkat setelah 10 bulan karena proses ini sangat sulit sekali. Dan kalian bisa bayangin gimana kok 850 meter di dasar laut. Ini dia kisah nyata yang sangat menegangkan dari seorang pria yang berhasil selamat setelah bertahan hidup selama 3 hari di dasar laut guys. Pria ini bernama Horizon O'Kene dan dia itu adalah seorang koki dari sebuah kapal yang tersampu obak hingga tenggelam ke dasar laut sedalam 30 meter seperti ini guys. Ini yang horizontal di sebelah sini. Saat kapal yang ditumpang itu menuju dasar laut, Horizon ini berhasil menyelamatkan diri dan dia itu bertahan di dasar laut selama 3 hari menggunakan minuman kaleng guys. Lihat nih, seperti ini keadaan Horizon pada pertama kali ditemukan. Pada saat itu dia sangat kaget, dia itu langsung meminta minum dan dia itu menceritakan, dia itu udah sangat desperate banget. Dia itu mendengar teman-teman yang sudah menjadi mayak dimakan oleh ikan yang berbunyi nyap-nyap-nyap seperti itu guys. Nah ini dia proses evakuasi ya, bahkan tim menolong juga sangat terkejut. Ada orang yang bisa bertahan hidup selama 3 hari padahal oksigennya itu diperkirakan tidak akan cukup selama itu guys. Nah ini dia penampilan Horizon setelah berhasil diselamatkan dan menyentuh daratan lagi dari kejadian ini. Dia juga berjanji dia itu tidak akan pernah berlayar lagi guys. Nah kalau kalian penasaran bagaimana cara Horizon ini bertahan hidup di dasar laut selama 3 hari, langsung aja cek di channel Youtube gue. Di sini ada kisah lengkapnya guys, langsung dicek sekarang ya. Inilah yang harus kalian lakukan bila kendaraan kalian itu diikuti oleh seseorang yang kalian gak kenali guys. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memastikan kalau kendaraan di belakang kalian itu benar-benar mengikuti kalian. Dan caranya mudah sekali, kalian cari air tikungan yang membuat kalian itu bergerang di tempat dan kalian itu berputar secara 3 kali guys. Kalau kalian sudah berputar 3 kali dan masih diikutin, itu berarti benar-benar kalian sedang diikutin. Kemudian cara kedua untuk memastikan kalau kalian itu sedang diikuti adalah kalian itu pergi ke tempat pencucian mobil guys. Kalau misalnya kalian sudah mencuci mobil dan kendaraan itu masih di sana, berarti kalian sedang diikutin. Dan kalian harus ingat, kalau kalian sudah yakin kalau kalian itu sedang diikuti, jangan pernah pulang ke rumah kalian. Karena ini akan memberikan informasi tentang kehidupan personal kalian kepada pengikut kalian. Pergilah ke tempat yang ramai yang jalannya itu kalian ketahui. Karena ini akan membuat kalian sulit diikuti, kemudian di situ juga banyak polisi yang membuat penjahat takut melakukan aksinya. Kalau kalian masih diikuti juga, inilah saatnya kalian menghafal kendaraan yang mengikuti kalian dari jenis mobilnya atau plat nomornya guys. Ini saatnya kalian melapor ke polisi. Dan ingat, sesampai di kantor polisi, langsung masuk dan meminta pertolongan jangan nunggu di depan guys. Kalian yang suka menggunakan hotel, waspada ya mungkin aja kamar hotel kalian ditaruh CCTV tersembunyi. Ini kan mengganggu privasi kalian banget kan? Di video ini tenang aja guys, gue bakal kasih kalian tips bagaimana cara mencari atau mendeteksi kamera yang tersembunyi di kamar hotel kalian. Ada gak tuh? Cara pertama yang harus kalian lakukan adalah memeriksa bagian ruangan yang rawat sekali ditaruh CCTV tersembunyi, yaitu di depan ranjang dan di dalam kamar mandi. Kalau kalian melihat benda-benda tidak wajar seperti ini yang tersambung oleh colokan listrik, lebih baik kalian cabut colokan listrik tersebut. Walaupun kebanyakan CCTV tersembunyi sekarang sudah tidak menggunakan colokan, tapi ini adalah satu cara pertama yang harus kalian lakukan. Kemudian cara kedua yang harus kalian lakukan adalah mematikan lampu di ruangan kamar hotel kalian dan menyenteri sekitar ruangan kalian. Kalau misalnya ada cahaya yang memantul yang tidak wajar seperti ini, ini mungkin saja adalah CCTV yang tersembunyi. Kemudian cara ketiga, kalian bisa menyiapkan hotspot di handphone kalian. Karena CCTV tersembunyi itu membutuhkan wifi untuk mengirimkan gambarnya. Jadi kalau misalnya ada koneksi yang tidak wajar, kalian sudah bisa wasmada mungkin hanya itu CCTV tersembunyi. Dan cara terakhir kalian juga bisa mencari CCTV menggunakan aplikasi ini guys. Semoga bermanfaat. Ini adalah gambaran 360 derajat apa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah tubuh kalian kayak gini loh, ayo kita perhatiin nih. Pertama-tama kita masuk ke dalam tubuh kalian lewat hidung nih. Yang kalian lihat ini nih, yang panjang-panjang seperti ini, kalian pasti tahu ini adalah bulu hidung. Guna dari bulu hidung adalah saringan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Di sini bisa menyaring virus, bakteri, dan kotoran. Fakta unik yang perlu kalian ketahui, orang yang tinggal di kota memiliki bulu hidung lebih tebal loh. Karena di kota itu lebih banyak polusi guys. Nah kemudian kita akan lanjutkan perjalanan masuk ke dalam mulut kalian. Ini adalah tampak dalam dari mulut kalian. Kalian bisa lihat gigi kalian dari belakang. Dan ini adalah posisi mulut kalian dari dalam guys. Ini juga ada amandel ya. Nah yang kalian lihat bintik-bintik hitam di mulut kalian ini adalah bakteri yang hidup di mulut kalian. Di mulut manusia itu ada 40 ribu bakteri yang hidup loh. Dan fakta unik yang perlu kalian ketahui dari mulut, kalau kalian perhatikan ini adalah air liur. Air liur manusia itu dalam hidup itu memproduksi bisa memenuhi 2 kolom berenang loh. Nah kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke paru-paru kalian. Tapi perjalanan ke paru-paru kalian akan kita lanjutkan di part 2 guys. Langsung di cek part 2-nya. Yuk kita lanjutkan perjalanan di tubuh kalian part yang ketiga. Kita akan melanjutkan perjalanan ke telinga kalian. Tapi di sini kita akan melalui otak nih. Dan fakta unik ya kalian tau gak sih? Semakin orang berpikir keras, dia akan membuat pupil matanya itu membesar loh. Nah di sini kita sudah sampai telinga nih. Ini adalah proses pendengaran. Di mana ini adalah suara yang masuk. Dan di sini adalah gendang telinga guys. Kalau misalnya suara masuk itu akan membuat gendang telinga ini bergetar. Dan uniknya dari proses ini kalian tau gak sih? Getaran yang diterima oleh gendang telinga akan diubah menjadi suara yang kita mengerti di otak seperti ini guys. Dan ini adalah proses di dalam otak kalian. Dan fakta unik ya kalian tau gak sih? Di dalam otak kalian terdapat 100 ribu reaksi kimia untuk mengontrol tubuh kalian guys. Jadi semua reaksi yang kalian lakukan sehari-hari akan dikontrol di sini. Oh my god kenapa kalian bergetar seperti ini ya? Rupanya kalian itu sedang tersedak guys. Nah ini adalah tenggorokan kalian ketika kalian makan. Kalau misalnya kalian lagi makan laringnya itu akan tertutup. Tapi ketika kalian telepon laring ini akan terbuka. Misalnya kalau kalian lagi makan dan telepon ini akan membuat kalian tersedak seperti ini guys. Dan respon tubuh untuk menanggapi masalah ini adalah batuk seperti ini guys. Untuk mengeluarkan makanan yang tersangkut. Nah itu adalah perjalanan kita hari ini. Guys coba kalian perhatikan gambar di belakang ini guys. Katanya gambar ini bisa mengukur tingkat stres dari seseorang. Jadi kalau misalnya kalian melihat gambar ini dan gambar ini tidak bergerak sama sekali. Artinya adalah kalian tidak stres sama sekali. Tapi kalau kalian melihat gambar ini dan gambar ini bergerak sedikit. Itu artinya adalah kalian sedang mengalami stres. Tapi kalau misalnya kalian melihat gambar ini dan gambar ini bergerak sangat cepat. Itu artinya adalah kalian sedang di bawah depresi dan sangat stres sekali guys. Nah tapi kalau kalian sudah mau percaya dengan hal itu. Stop dulu nih guys. Gue mau kasih tau ke kalian kalau itu semua adalah hoax loh. Jadi memang hoax ini mengatakan kalau gambar ini diciptakan oleh seorang neurologis dari Jepang. Yang mengatakan kalau ini gambar bisa mengukur tingkat stres dari seseorang. Tapi itu semua rupanya nggak bisa sama sekali. Jadi memang yang sebenarnya terjadi adalah gambar ini diciptakan oleh seorang seniman yang berasal dari Ukraina. Yang bernama Yuri ini yang mengatakan kalau gambar ini cuma ilusi optik doang. Jadi tidak bisa mengukur tingkat stres dari seseorang guys. Sepak bola yang dimainin sama ikan. Ikan emas emangnya ada? Bener banget nih. Ini adalah sepak bola yang dimainin sama ikan emas loh. Jadi ada seorang pemuda di Cina yang melatih ikan emasnya itu untuk bermain sepak bola di dalam akwarium seperti ini guys. Dia mengatakan memang dia itu melatih ikan emasnya itu sejak ikan emasnya itu kecil. Jadi pas dia kecil itu dia melatih kalau misal ikan emasnya ini nyatak gol. Dia akan memberi makanan kepada ikan emasnya ini. Walaupun pada awalnya sulit karena banyak yang percaya. Karena ikan emas itu hanya memiliki ingatan 7 detik. Tapi rupanya kalau dari kecil dilatih ikan emas ini mempunyai kebiasaan untuk bermain bola kalau diberi makanan guys. Bahkan sekarang setelah berhasil melatih ikan emasnya untuk bermain sepak bola seperti ini guys. Dia itu mempunyai impian untuk membuat 2 tim ikan emas agar bisa menjadi pertandingan sepak bola. Jadi di kedepannya menurut lelaki ini kalian tidak hanya bisa melihat klub sepak bola yang terdiri dari manusia. Tapi kalian juga bisa melihat klub sepak bola yang terdiri dari ikan emas ini bertanding satu sama lain guys. Nah gimana menurut kalian? Ada yang tertarik gak melatih ikan emas kalian seperti pria ini guys biar bisa ditandingin juga? Nah ini adalah perkembangan model gaya rambut selama 100 tahun dari tahun 1910 sampai tahun 2010 guys. Jadi ini adalah potongan gaya rambut kedua dimana pada tahun 1920 itu terkenal gaya potongan rambut Bob guys. Nah ini yang ketiga tahun 1930 kemudian yang keempat adalah gaya potongan rambut Victoria Roll pada tahun 1940. Nah kalau pada tahun 1950 gaya potongan rambut Bob Badur guys. Kemudian pada tahun 1960 potongan gaya rambut behalf adalah potongan rambut yang terkenal guys. Nah kalau pada tahun 1970 gaya potongan afro adalah yang terkenal untuk disco guys. Nah kalau ini adalah pomade nomor 1 ini adalah pomade Tezen yang gue gunakan selama ini ketika ngonten guys. Ini adalah pomade yang daya tanya itu bisa kalian gunakan selama seharian dan menggunakan teknologi activated carcol untuk menjaga kesehatan rambut kalian guys. Nah kemudian ini adalah gaya potongan rambut 1970 dimana gaya potongan rambut Mohawk Punk seperti ini keren banget. Nah lanjut lagi pada tahun 1980 gaya potongan rambut heavy metal adalah gaya potongan rambut yang digemari orang-orang guys. Nah kalau yang ini gaya potongan rambut tahun 1990 guys. Nah kemudian pada tahun 2000 gaya potongan rambut emo seperti ini sangat digemari oleh orang-orang guys. Dan pada tahun 2010 gaya potongan rambut undercut untuk perempuan adalah yang digemari guys. PEMBICARA 1